Insiden tumbangnya sebuah pohon terjadi di Banjarbasin dan menimpa tiga buah mobil yang melintas di Jalang Pangeran Samudera atau tempatnya di pertigaan kantor pos selasa sore. Berdasarkan peruturan salah satu pemilik mobil, Adi Wijaya, kejadian tersebut tiba-tiba terjadi dan mengenai mobilnya. Saat kejadian, mobil ia tumpangi menuju arah pasar dari Jalang Pangeran Samudera. Akibat kejadian ini, ketiga mobil mengalami ringsek dan sebagian kacanya pecah. Diduga, rohonya pohon ini diakibatkan galiam perbaikan dranase yang tengah dilakukan di kawasan tersebut. Kalau penyebabnya saya kira dari pengangkatan got itu akarnya diambil, jadi dia nggak kuat sudah pohonnya menahan. Karena akarnya di sebelah kanan aja, Pak. Di sebelah kiri nggak ada. Ada berangin tapi nggak kencang. Cuma jatuhnya itu bikin sok penguang saya juga di sini, Pak. Teman saya juga sok karena persis di atasnya dia duduk. Kalau ininya sih dari pihak yang mengerjakan ini, Pak, ya minta pertanggung jawab dibaki gitu aja. Kalau sudah selesai, ya selesai gitu aja. Dika angin, ada balian gitu, Pak. Ada balian. Ada angin, bisa angin. Emang besar tadi ada angin tadi, Pak. Potongan pohon robo ini pun langsung dibersihkan oleh petugas BPBD Dandam, Kota Banjarumasin. Di Dabegasari, Duta TV, Banjarumasin. Di Dabegasari, Duta TV.